Kepolisian menyitas jumlah barang bukti dari rumah terduga teroris seperti buku jihad, komputer, dan serpihan bom yang sempat meledak. Satu bom berjenis low explosive yang belum meledak langsung dimusnahkan oleh Brimopolda Jatif. Sebelumnya terduga teroris diketahui pernah menjadi narapidana dalam kasus terorisme dan ditahan selama lima tahun di LP Cipinang. Pelaku merupakan anggota jaringan lama yang meledakan pos polisi di Kelimalang pada tahun 2010 dan bebas sejak tiga tahun lalu. Pelaku selama ini memiliki tiga identitas berbeda, yaitu Abdullah dengan alamat Aceh, Anwardi dengan alamat Banten, dan juga Ahmad Muslim dengan alamat Malang Jawa Timur. Sementara sang istri masih berstatus terperiksa sedangkan anak pelaku yang mengalami luka di bagian kaki dan wajah dirujuk rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Sebelumnya anak dari terduga pelaku teroris menjadi korban ledakan bom yang disimpan di rumah kontrakannya. Usai kejadian ayah korban melarikan diri dan kini dalam pengejaran tim gabungan Polda Jawa Timur dan Densus 88 anti-teror. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.